Intro Kasus dugaan korupsi Bank Senturi semakin terbuka sejak persidangan terdakwa Budi Mulia dimulai pertengahan Februari lalu. Selama kurun waktu 2 bulan, lebih dari 60 saksi dihadirkan dalam persidangan kasus Bank Senturi. Dari keterangan para saksi muncul nama Sri Mulyani yang berperan dalam kucuran dana fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dan rekan kami Ami Ardini akan mengurai peran dari Sri Mulyani dalam kasus Senturi. Pemirsa Sri Mulyani yang saat bailout Bank Senturi menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan akan segera diperiksa oleh KPK seputar pembengkakan dana penyelamatan Senturi dari semula 632 miliar rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Dimana sesungguhnya peran Sri Mulyani dalam bailout Bank Senturi yang kini menjadi sangat politis? Berikut urayanya untuk Anda. Dan untuk mengetahuinya kita pertama menuju ke rapat bailout. Pertama ini berlangsung di Gedung Juanda Kompleks Kementerian Keuangan. Rapat ini adalah forum konsultasi membahas usul Gubernur Bank Indonesia Budiono yang menetapkan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada rapat ini dihadiri oleh para pejabat otoritas keuangan. Di sini awalnya Sri Mulyani meragukan asesmen dari Bank Indonesia. Dan kemudian juga rapat beberapa pejabat yang hadir juga meragukan dari usul Budiono yang mengatakan bahwa bank Senturi ini adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Dan Sri Mulyani juga awalnya meragukan asesmen dari Bank Indonesia ini. Dan beberapa pejabat yang hadir juga meragukan usul dari Budiono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan yang menarik adalah rapat diakhiri setelah lewat tengah malam. Namun ternyata rapat ini tidak berhenti hanya sampai di sini karena ada rapat kedua yang kemudian dilanjutkan. Ini merupakan rapat tertutup di ruang kerja Sri Mulyani. Dan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan rapat ini hanya dihadiri oleh Sri Mulyani bersama dengan Budiono sebagai ketua KSSK dan juga Budiono sebagai anggota. Dan dalam rapat ini diputuskan pengucuran dana talangan untuk Bank Senturi menyusul status baru yang diberikan seperti usul Budiono yaitu bank gagal yang berdampak sistemik. Dan malam itu Sri Mulyani juga menyetujui dana talangan sebesar 632 miliar rupiah. Tetapi dalam perjalanan hingga Juli 2009, ia mendiamkan pembengkakan yang terjadi hingga sebesar 6,7 triliun rupiah. Pemirsa kemudian kita ingin mencari tahu siapa sebenarnya pihak-pihak yang terkait atau dianggap terkait dalam kasus Bank Senturi ini. Yang pertama adalah Gubernur Bank Indonesia saat itu yaitu Budiono yang memberi rekomendasi dana talangan sebagai pemegang otoritas dunia perbankan yang didasarkan surat Gubernur BI nomor 10 garis miring 232 garis miring GBI garis miring rahasia yang tertanggal 20 November 2008. Kemudian ada Sri Mulyani sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang menerima rekomendasi Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas pinjaman jangka pendek ke Bank Senturi. Kemudian juga adalah penanganan Bank Senturi yang dilakukan oleh LPS sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. Kemudian apakah lemahan dari Komite KSSK ini adalah tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Senturi. Kemudian komite yang dipimpin oleh Sri Mulyani saat itu adalah saat penyerahan Bank Senturi dari Komite Koordinasi atau KK kepada LPS tertanggal 21 November 2008 kelembagaan KK yang beranggotakan Menteri Keuangan kemudian Gubernur BI sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota ternyata belum pernah dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Ini adalah menurut data audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kemudian yang dianggap menjadi kesalahan dari Bank Indonesia dalam pengucuran dana talangan kepada Bank Senturi saat itu adalah Bank Senturi ini sebenarnya sudah bermasalah sejak awal proses akuisisinya termasuk juga ketika ini merupakan bank yang berasal dari peleburan beberapa bank. Kemudian Bank Indonesia tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Senturi selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2008. Nah Bank Indonesia juga tidak memberikan informasi yang sesungguhnya atau lengkap kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan saat menyampaikan Bank Senturi sebagai bank yang gagal dan juga berdampak sistemik. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atau pengakuan kerugian atas aktifa-aktifa produktif setelah Bank Senturi diserahkan penanganannya kepada LPS. Ya kemudian dimanakah peran Gubernur Bank Indonesia Budiono saat itu? Budiono memerintahkan Siti Fajriah yang saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuat disposisi menyelamatkan Bank Senturi meskipun bank tersebut seharusnya dilikuidasi. Kemudian pada tanggal 20 November 2008 berdasarkan surat nomor 10 garis miring 232 garis miring GBI garis miring RASIA yaitu rasio kecukupan atau kar Bank Senturi per 31 Oktober 2008 hanya minus 3,53 atau ini sementara artinya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Dan di tanggal 14 2008 inilah terjadi keanehan yaitu dengan PBI nomor 14 garis miring PBI garis miring 2008 persyaratan kar ini diubah menjadi persyaratan hanya bernilai positif saja sehingga akhirnya Bank Senturi pun yang walaupun memiliki kar negatif akhirnya memperoleh dana talangan atau FPJP. Dan ada keanehan lagi yaitu di akte notaris nomor 176 tanggal 14 November 2008 di hadapan notaris Buntariote Darmawang SH FPJP tahap pertama sebesar 502,72 miliar rupiah ini dicairkan tanggal 14 November 2008 didasarkan dari SK Gubernur BI saat itu Budiono nomor 10 garis miring 68 SRTTKA GBI tanggal 14 November 2008 uang ini lalu dikucurkan terlebih dahulu dan akte notarisnya baru ditanda tangani oleh pihak Bank Senturi pada pukul 2 dini hari tanggal 15 November 2008 jadi uangnya terlebih dahulu sudah dikucurkan tanda tangannya atau hitam di atas putihnya ditanda tangani belakangan ya kemudian ini adalah menurut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ada beberapa masalah yang selama ini menjadi pertanyaan ataupun ditanyakan oleh publik dan tentunya juga perlu diklarifikasi adalah masalah apa yang perlu diklarifikasi terkait dana talangan Bank Senturi yang pertama adalah perubahan persyaratan rasio kecukupan modal atau CAR dalam peraturan Bank Indonesia kemudian siapa yang berperan sehingga rapat Dewan Gubernur BI membuat kebijakan untuk mengubah PBI demi kepentingan Bank Senturi kemudian ada rapat KSSK tanggal 21 November 2008 yang berlangsung tertutup dan memutuskan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menetapkan penanganan Senturi kepada LPS sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2004 nah siapa yang kemudian menyeting sehingga rapat ini membuat keputusan demikian pertanyaan berikutnya terkait dengan kasus bailout Bank Senturi ini adalah keberadaan Komite Koordinasi atau KK yang tidak ada payung hukumnya menurut dari audit BPK saat penyerahan Bank Senturi dari Komite Koordinasi atau KK kepada LPS di tanggal 21 November 2008 kelembagaan KK ini beranggotakan Menteri Keuangan sebagai Ketua Gubernur BI sebagai anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota komite ini belum pernah dibentuk berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS sehingga ini kemudian mempengaruhi status hukum terhadap atau atas penanganan Bank Senturi oleh LPS dan pertanyaan yang muncul berikutnya hingga saat ini juga masih di mengemuka oleh publik adalah pengucuran dana ke Senturi melalui perpun nomor 4 tahun 2004 tentang JPSK tidak memiliki dasar hukum nah ini termasuk pelanggaran pidana sehingga penanggung jawabnya yaitu Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI saat itu seharusnya tidak bisa lepas tangan terima kasih telah menonton!